Hai nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-nge-ngeיש dan mentira Allah Subhanwa ca'ala penelitian perasaan siap-siap kalau bisa ini ada tentang masalah ketipihan saja yang ada di rumah siapa itu saja saya sampaikan yang berkesan Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih Terima kasih kepada video di silakan Bismillah Bismillahirrahmanirrahim Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa shawna Wa la ha'la wa la qurata illa billah wa pa'adu Wa la robbi shayrah nisudri yang terhormat dan seluruh hadirin yang ada di majelis kantor urusan agama Kecamatan Cimahi Tengah Terima kasih A.A.Yahadiana yang sudah hadir di tengah-tengah kita Kira-kira suaranya jelas enggak? Kira-kira suaranya jelas enggak? Belang-belang Bapak sekalian Baik Ibu Bapak sekalian Kita jadwal pengajian itu hari Rabu sudah disekijulkan Tapi berhubung karena ada hal yang harus dimusyawarokan di hari ini oleh para penyusur Kalian saja Pengajian ini ditarik untuk minggu ini Dia hari ini hari Selasa Yang insya Allah untuk Minggu depan kita akan kembali lagi ke jadwal yang biasa Ibu Bapak sekalian Ibu Bapak sekalian Kita membawa Tujukan kitab ini karena Mudah-mudahan Sangat bermanfaat untuk kita semua Khusus untuk para penyuluh Karena penyuluh itu adalah garda terdepan dalam Menghadapi masyarakat Berkenaan dengan edukasi ke masyarakat Oleh karena itu Ibu Bapak sekalian Tentu dalam Kajian kitab ini Ini lebih kepada Fado ilmu amal Artinya Berkenaan dengan Keutamaan Keutamaan amaliyah Sehari-hari Yang insya Allah Selain untuk kita praktekan Maka ini pun bisa Ditransfer Bisa disampaikan kembali kepada Jamaah Di bawah bimbingan kita semuanya Alhamdulillah Ini pertemuan Sudah masuk Pertemuan ketiga ya Ketiga Mohon Dan kita sudah Masuk ke bab yang Kedua Ya bab kedua Yaitu tentang Keutamaan Fadilati la ilaha ilallah Tentang keutamaan Membaca la ilaha ilallah Baik Ibu Bapak sekalian Untuk mengefektifkan waktu Kita masuk ke bahasan Tiga hadis terakhir Bab la ilaha ilallah Tiga hadis terakhir Bab la ilaha ilallah Ini nih Wa qala Sallallahu alaihi wa sallam Wa qala Sallallahu alaihi wa sallam Ketemu gak? Ketemu gak? Man kena awalu kalamihi la ilaha illallah Wa akhiru kalamihi la ilaha illallah Wa amila alfa sayyatin In asya alfa sanatin La yas'aluhu allahu ang Dan bin wahidin Ada kan itu? Baik Wa qala sallallahu alaihi wa sallam Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa sallam Berkata Man kena Akhiru kalamihi Man kena awalu kalamihi Man kena siapa orang Atau barang siapa? Barang siapa? Awalu kalamihi Yang awal kalamnya Awal perkataannya itu La ilaha illallah Wa akhiru kalamihi Dan akhir perkataannya pun La ilaha illallah Jadi siapa orang yang Awal katanya itu La ilaha illallah Dan akhir kalamnya pun La ilaha illallah Wa amila Dan dia beramal Alfa sayatin Seribu keburukan Atau seribu dosa In asya Walaupun ia hidup Alfa sanatin Dia hidup Seribu Tahun Maka la yasaluhu Tidak akan menanya Tidak akan bertanya Kepadanya Allahu Allah Allah tidak akan bertanya Kepadanya Anzan bin Wahidin Anzan bin Wahidin Walaupun Dari satu dosa Ibu bapak Ibu bapak sekalian Ini adalah Fadilahi berikutnya Tentang membaca La ilaha illallah Dalam hadis ini Ditegaskan bahwa Orang yang pertama Kalam Atau bicaranya La ilaha illallah Ini maksudnya Biasanya kita itu Kalau yang lahir itu Ya Gitu kan Itu suka Di adanan Dan di komatan Maka itu bagian Dari Awlu kalami Ya Mang iju Ya Baga budak Baga budak Mang iju Maka Awal kata Namang ijul Itu Kade Eta budak Teh kudu Di adanan Yang di komatan Ahwa Akhiru kalamihi Dan akhir kalamnya Akhir kalam dari kehidupan Sama Itu harus diakhiri Dengan La ilaha Illallah Ya Bahkan dalam hadis Yang lain itu kan Mankana Akhiru kalamihi La ilaha illallah Dakhul aljannah Orang yang akhir kalamnya Bacaan La ilaha illallah Dakhul aljannah Maka ia akan masuk surga Ibu bapak sekalian Bacaan La ilaha illallah Ini tidak serta-merta Atau Nggak dadak Nanti ketika Kita Mau meninggal Dimudahkan Bacaan La ilaha illallah Oleh karena itu Bacaan Bacaan La ilaha illallah Ini Agar dimudahkan Ketika Meninggal Maka ini Ketika kita Sedang sehat Sedang Sedang Masa normal Jadi Di akhir Nggak bisa Jadi Aijalmi Orang itu Tergantung Kebiasaan Tergantung Kebiasaan Maka hati-hati Mang hijul Kalau mang hijul Itu resep Nakana Dangdutan Maka khawatir Pas Maut Hayang Dipang Nabuh Kendang Dut Ya itu ya Jadi Dari kemarin Kan sudah Beberapa hadis Disampaikan Ola ilaha illallah Itu harus Didawamkan Bahkan Wa amila Al-Fasanatin Maaf Wa amila Al-Fasayatin Walaupun Dan dia Beramal Seribu Keburukan Aidan bin Sogirin Di tengahnya Ini Yaitu Dosa yang Kecil Dosa yang Kecil Dosa yang Kecil Walaupun Hidup Seribu Tahun Seandainya Walaupun Di hari kita Ini Tidak ada Orang yang Hidup Seribu Tahun Karena Umur Rasulullah Di antaranya Memberikan Statement Kepada Kita Umur Umatnya Itu kan Amaru Umati Baina Sittin Wasab'in Umur Umatku Rata-rata Antara 60 Sampai 70 Tahun Gitu kan Maka Lebih dari Itu Maka Sangat Sedikit Orang Yang Umurnya Itu Melampaui Dari 70 Tahun Maka Kalau ada Orang Yang Umurnya Itu Lebih Dari 70 Tahun Itu Sungguh Luar Biasa Bahkan Di Batas Itu Hanya Sampai 120 Tahun Sampai 120 Tahun Artinya Apa Walaupun Ini Orang Ini Hidupnya Itu Seribu Tahun Dan Dia Beramal Dosanya Itu Sampai Seribu Keburukan Maka Dengan Membaca La Ilaha Ilallah Di Awal Dan Di Akhir La Yas Aluhu Allahu Andan Bin Wahidin Maka Sedikitpun Allah Tidak Akan Memeriksa Dosanya Jadi Dan Bin Wahidin Itu Artinya Satu Dosa Artinya Satu Dosa Pun Tidak Akan Ditanya Jadi Ibu Bapak Sekalian Ini Sangat Luar Biasa Keutaman La Ilaha Ilallah Sehingga Satu Dosa Pun Kalau Orang Itu Membaca La Ilaha Di Awal Dan Di Akhir Maka Allah Tidak Akan Menanyainya Baik Ini Ada Di Tengahnya Ini Keutaman Yang Lain Di Tengahnya Ada Kan Diriwayatkan Bahwa Nabi Sallallahu Sallam Kola Li Sayyidina Zaid Al-Ansari Nabi Berkata Kepada Zaid Al-Ansari Tengah Bawah Hanya Fain Su'ubalaka Shai'un Min Umuri Dunya Apabila Engkau Merasa Sulit Dengan Sesuatu Tentang Urusan Urusan Dunya Fa'aktir Min Qawli La Ilaha Ilallah Maka Perbanyak Olehmu Bacaan La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah Sallallahu A'lahu Sallam Wala Hawla Wala Quwta Inla Billahi Al-Ali Al-Azim Ini Ini Rahasia Kita Selalu Dimudahkan Dalam Urusan Dunya Dan Ini Langsung Di Instruksikan Dijajahkan Oleh Rasulullah Kepada Saidina Zaid Al-Ansari Jadi Kalau Kita Hidup Ini Merasa Kesusahan Merasa Kesusahan Dengan Masalah Dunya Contohnya Ini Untuk Para PT Gakak Terutama Ustaz Sayyipudin Yang Merasa Kesulitan Karena Belum Gajahan Fa Aktir Min Kholi La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Wala Hawla Wala Quwata Illa Billahi Al-Azim Maka Perbanyak Bacaan La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah Sallallahu Aley Wasallam Wala Hawla Wala Quwata Illa Billahi Al-Azim Maka InsyaAllah Ustaz Sayyipudin Bakal Ser Anu Ngulem Ngulem Kapangan Tenan Jadi Kedumaya Reta Jadi Rahasia Rahasia Jadi Orang yang Membaca La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Wala Hawla Wala Quwata Illa Billahi Aliyyil Abim Maka InsyaAllah Urusan Dunianya Akan Dimudahkan Oleh Allah Subhanahu Wata'ala Nah Ini Rahasia Ini Langsung Izazah Dari Rasulullah Kepada Sayyidina Zaid Al-Ansuri Nah Ini Bisa Dipakai Oleh Kitanya Jadi Para P3K Ini Disilahkan Karena Wajahnya Sudah Wajah Berbeda Ini Wajah Kalau kemarin Apa Kalau Kemarin Setiap Mau Masuk Apa Setiap Mau Masuk Rumah Sama Setiap Mau Masuk Rumah Baca Apa La Ilaha Ilallah Maka Akan Dimudahkan Masalah Apa Rezeki Masalah Rezeki Baik Kita Lanjutkan Neng Ini Slidin Slidnya Muncul Lagi Enggak Sama Selainnya Bisa Muncul Lagi Ditutup Ditutup Ya Jadi Baca Baca La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah Sallallahu A'la Wasallam La Hawla Wala Quwata Illa Billah Aliyyil Azim Jadi Itu Harus Diperbanyak Oleh Kita Agar Allah Subhanahu Wata'ala Memudahkan Segala Urusan Kita Baik Kita Lanjutkan Ke Hadis Berikutnya Wa Kala Sallallahu A'li Wasallam Rasulullah Sallallahu A'li Wasallam Bersabda Man Kuala La Ilaha Illallah Min Ghairi Ajabin Far Biha Fa Irun Tahtal Arshi Yusab Bihum Ma'al Musab Bihin Ila Yawmil Qiyamati Nabi Sallallahu A'li Wasallam Bersabda Man Kuala La Ilaha Illallah Barang Siapa Orang Yang Membaca La Ilaha Illallah Min Ghairi Ajabin Tanpa Adanya Rasa Bangga Atau Ujub Ujub itu Kan Bangga Jadi Merasa Diri Lebih Dari Orang Lain Artinya Harus Muncul Dalam Bacaan Ini Bacaan La Ilaha Illallah Ini Apa Keikhlasan Jadi Tidak Melirik Siapa Yang Melihat Ataupun Tidak Melirik Siapa Yang Mendengar Betul Betul Bacaannya Itu Keluar Dari Lubuk Hati Yang Paling Dalam Yang Ikhlas Poro Biha Maka Akan Terbang Dengan Kalimah La Ilaha Ilallah Itu Ta Irun Burung Ya Jadi Dengan Bacaan La Ilaha Ilallah Yang Ikhlas Ibu Bapak Sekalian Maka Nanti Akan Ada Burung Yang Terbang Membawa Bacaan La Ilaha Ilallah Itu Kemana Tahtal Arshi Di Di Bawah Arash Membayangkan Itu Hanya Satu Kali Saja Jadi Ketiap Kali Kita Membaca La Ilaha Ilallah Maka Akan Ada Burung Yang Membaca Kalam Kita Itu La Ilaha Ilallah Kemana Di Bawah Arash Yusab Yusab Bihu Ma'al Musab Bihin Yang Bertas Bih Burung Itu Serta Makhluk Makhluk Allah Yang Ada Di Bawah Arash Yang Selalu Bertas Bih Berarti Sahak Malaikat Kan Jadi Burung Itu Nanti Bercampur Baur Dengan Para Malaikat Yang Selalu Yusab Bihu Yang Selalu Bertas Bih Kehadirat Allah Sampai Kapan Ilah Yawmil Qiyamati Sampai Hari Qiyamah Luar Biasa Apa Ini Fadilah Untuk Orang Yang Membacanya Wayuk Tabulahu Tawabuhu Dan Dicatat Untuk Orang Yang Membacanya Pahala Untuk Orang Itu Ya Atau Apa Pahala Tasbih Burung Itu Itu Kan Wayuk Tabulahu Tawabuhu Jadi kan Burung Itu Bertasbih Kan Ya Dengan Para Malaikat Yang Bertasbih Ada Di Alam Bawah Orang Orang Yang Membaca La Ilaha Ilallah Itu Nanti Dengan Burung Membaca Kalimah La Ilaha Ilallah Di Bawah Arash Maka Pahala Burung Yang Membaca Tasbih Itu 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 Akan Dituliskan Bagi Orang Yang Membaca La Ilaha Ilallah Mata Begitu Besar Dan Banyaknya Pahala Orang Yang Membaca La Ilaha Ilallah Karena Tasbihnya Burung Yang Bertasbih Dengan Malaikat Yang Dibawa Arash Itu Itu Pahalanya Akan Disampaikan Atau Dicatat Bagi Orang Yang Membaca La Ilaha Ilallah Nabi Baca Ilaha Ilallah Kedah Seernya Baik Kita Lanjutkan Wa Kala Sallallahu A'na Wasallam Man Galala Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah Barang Siapa Orang Yang Membaca La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah Muhammad Rasulullah Berapa Kali Marotan Sekali Dapet Dapet Cerangan Rokok Oba Jenglila Waksud Waktuna Irfannya Dapet Dapet Sekali La Ilaha Illallah Apalagi Kemarin Harus Dimat La Ilaha Illallah Dipanjangan Kan Rasulullah Satu Kampuni Bagi Orang Itu Bunuh Buhu Dosa Dosanya As-Sagoir Yang Kecil Jadi Dosa Yang Kecil Itu Akan Hancur Kalau Kemarin Dosa 4.000 Dosa Besar Itu Luar Biasa Dosa Kecil Hadis Ini Wain Kanet Misalah Jabadil Bahri Walaupun Dosanya Itu Itu Bagaikan Buih Dosa Itu Kan Sehingga Tidak Dapat Kita Bayangkan Dan Tidak Dapat Dihitung Hilang Lagi Buih Itu Kan Saking Banyaknya Maka Kita Tidak Bisa Menghidup Kalau Diilustrasikan Dosa Kita Itu Sebanyak Buih Di Lautan Artinya Saking Banyaknya Maka Insyaallah Dosa Dosa Kecil Itu Itu Akan Terhapus Dengan Bacaan La Ilaha Illallah Muhammad Rasulullah Walaupun Satu Kali Bacaannya Walaupun Satu Kali Bacaannya Baik Kita Lanjutkan Wa Qala Sallallahu Alhamdulillah Di Bawahnya Iza Marral Mu'minu Alal Makabiri Fakala La Ilaha Illallah Wahdahu La Syarikalah Lahul Mulku Walahul Hamdu Yuhyi Wayumitu Wahua Hayyul La Yamutu Biadihil Khairu Wahua Ala Kulli Shai'in Khadir Nawar Allahu Tilka Al-Qubura Kullaha Wa Ghafar Al-Qa'iliha Wa Kitab Al-Qa'il 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 Hasanatin Wa Rafa' Al-Qa'il 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 Darajatin Wa Hatta An-Qa'il Al-Qa'il Al-Qa'il Sayyiatin Ini Iza Marrol Mu'min Ini Keharusan Kita Selaku Orang Mu'min Iza Marrol Mu'min Ketika Seorang Mu'min Melewati Al-Qa'il Makabir Terhadap Kuburan Ya Makam Jadi Kalau kita Melewati Makam Kuburan Contoh Nah A'ah Haji Anak Di Babakan Dia Melewati Kuburan Kandang Uncal Kandang Uncal Atau Ustaz Jejen Melewati Kuburan Cigugur Apa Yang Harus Dibaca Oleh Kita Selain Assalamualaikum Ya Ahlat Diyar Angtum Lana Salafun Wanah Nulaka Taba'un Insya Allah In Nabikum Lah Hukun Kan itu kan Salam Yang harus Dibaca Ketika kita Melewati Kubur Nggak lewati Nggak lewati Ya Baca Assalamualaikum Al-Hadar Itu artinya apa Yang dikubur Itu hidup Bang Juh Matak Bahasan Akum Hidup Itu Ini Ini nih Izamarul Mumin Ketika seorang Mumin Melawati Kubur Kemudian Dia harus Baca Apa Lailaha Illallahu Wahdahu Lasharikalah Lahul Mulku Walahul Hamdu Yuhyi Wayumitu Wahua Hayyun Layamutu Biadihil Khairu Wahua Ala Kulli Syai'in Qadir Tak sakit Sampai Mangkudir Jadi Sogra Lailaha Illallahu Wahdahu Lasharikalah Lahul Mulku Walahul Hamdu Yuhyi Wayumitu Wahua Hayyun Layamutu Biadihil Khairu Wahua Ala Kulli Syai'in Qadir Nah Segitu Segitu Aja Nah Itu Harus Selalu Dibaca Ketika kita Malawat Kubur Lain Wakli Ke kuburannya Ayah Juri Kubur Orang Buna Maca Iya Ngomong Cukugur Banyak Ayah Pasar Cukugur Jadi Jadi Ramai Cukugur Makam Gitu Nya Aja Wisata Wisata Religinya Kudu Apal Ya La Ilaha Ilallah Wahdahu La Syarik Allah Lahul Mulku Walahul Hamdu Yuhyi Wayumitu Wah Yahweh Yumitu Wahua Wahayun Layamutu Biadihil Khair Wah Ala Kulli Syai'in Pandir Pandir Ini harus apa Apa keutamaannya Ketika kita Melewati Kubur Membaca Ini Artinya Kan gilas Ya La Ilaha Ilallah Tiada Tuhan Selain Allah Wahdahu La Syarikala Hanya Allah Sendiri Dan Tidak Ada Yang Menyertai Lahul Mulku Baginya Kerajaan Wah Lahul Hamdu Dan Baginya Pujian Yuhyi Allah Yang Menghidupkan Wahyum Itu Dan Allah Yang Mematikan Wahua Dan Allah Itu Hayun Hidup Layamutu Tidak Mati Yang Lain Itu Pakai Abadan Selamanya Biadih Loh Khairu Denggam Al Khairu Kebaikan Wahua Ala Kuli Syai'in Khadir Dan Atas Segala Sesuatu Allah Maha Kawasan Apa Itu Keutamanya Nawa Rambut Maka Allah Nih Akan Mengerangi Tilkal Kuburo Kuburan Seluruhnya Jadi Kita Dengan Tiap Kali Membaca La Ilaha Sampai Akhir Dalam Konteks Ketika Melewati Kubur Maka Kita Sudah Berbuat Baik Terhadap Orang Yang Sudah Meninggal Apa Berbuat Baiknya Nawar Allah Menerangkan Kuburnya Jadi Jadi Caang Kubur Jadi Caang Caang Kubur Bahkan Bukan Itu Saja Bukan Hanya Berbuat Baik Untuk Orang Yang Dikubur Wa Ghaffar Wa Ghaffar Ghaffar Mengampuni Untuk Orang Yang Membaca Wa Kata Baalahu Alfa Alfi Hasan Atin Dan Allah Mencatatkan Baginya Itu Sejuta Kebaikan Jadi Satu Juta Kebaikan Itu Dicatat Oleh Untuk Orang Itu Wa Rafa Alfa Alfi Darajatin Dan Allah Mengangkat Seribu Derajat Wah Hato Anu Alfa Alfi Sayyat Dan Allah Mengguburkan Seribu Keburukan Minas Sogoir Dari Dosa Dosa Kecil Ini Ibu Bapak Sekalian Jadi Keutamaannya Itu Akan Didapatkan Oleh Dua Belah Pihak Yang Pertama Oleh Orang Orang Yang Ada Dikubur Dengan Diterangkan Kuburnya Lalu Yang Kedua Oleh Orang Yang Membaca Itu Diampuni Dosanya Kemudian Dicatat Seribu Sejuta Kebaikan Diangkat Sejuta Derajat Diangkat Sejuta Dihapus Sejuta Keburukan Alfa Alfa Itu kan Satu Juta Baik Ini Masih ada Di Cetiaw Cetiaw Di Tengahnya Ini Manda Kolasuku Apa itu Itu kan Kola Manda Kolasuku Fakola La Illalla Allah Allah Shariqalah Sama kan Walahu Mulku Walahu Alhamdu Yuhyi Wa Yumitu Wahu Ayun La Yamutu Orang Yang Membaca Orang Yang Membaca La Ilaha Ilalla Wah Dahu La Shariqalah Lahul Mulku Walahu Alhamdu Yuhyi Yumitu Wah Hayun La Yamutu Sampai Akhir Masuk Pasar Saya Doa Masuk Pasar TKD Doa Masuk Pasar TKD Karena Pasar Itu Tempat Yang Terburuk Paling Buruk Kan Ada Dua Tempat Yang Sangat Kontroversial Shahrul Beko Al Masajid Was Shahrul Beko Al Aswak Kan Gitu Karena Senegana Shahrul Beko Atau Khairul Beko Tempat Tempat Terbaik Itu Adalah Pasar Kan Was Harul Biko Al Aswak Dan Tempat Yang Terburuk Adalah Pasar Tempat Terbaik Adalah Masjid Dan Tempat Terburuk Adalah Pasar Saksana Jan Mall Saksana Jan Mall Pasar Sebut Tempat Terburuk Pasar Tempat Tempat Di Majelis Ta'lima Mesir Mungkin Di Adu Gujur Penyuluh Tapi Kan Hari Di Pasar Orang Pagi Linggi Sik Ya Kalau Merekin Kado Rakaan Di Pasar Lebih Babari Maka Disebutnya Apa Shahrul Beko Shahrul Beko Itu Tempat Terburuk Nah Bagaimana Biar Tempat Teril Untuk Kita Maka Harus Ketika Mau Masuk Pasar Itu Membaca Yang Ini Percis Sama Ketika Kita Melewati Apa Kuburan La Ilaha Ilallah Wahdahu La Shariqalah Lahul Mulku Walahul Hamdu Yuhitu Wahu Hayyun La Yamutu Biadilu Khairu Wahu Anakulli Shai'un Khadira Gitu Kan Nah Itu Ya Jadi Sama Baik Ibu Bapak Sekalian Tapi Bacanya Kudu Tarik Dia Warofa Bias Sautahu Berarti Asyuk Kepasar Kudurada Nggak Gorok Maksud Ya Tanya La Ilaha Ilallah Wahdahu La Shariqalah Lahul Mulku Cek Mudaragang Tengguna Narsya Akan Nggorokan Gitu Ini Macan Kudurada Ditarik Warofa Bias Sautahu Ah Maka Keutamanya Apa Kata 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 Allah Alfa Alfi Hasan Tanatin Maka Allah Akan Menulisnya Seribu Satu Juta Kebaikan Jadi Setiap Kita Mau Masuk Pasar Baca Ini Maka Allah Akan Mencatat Untuk Kita Yaitu Sejuta Kebaikan Sejuta Kebaikan Tapi Rek Maulah Ulah Macai Rek Nyopet Maulah Wa Maha Anhu Alfa Alfi Sayatin Dan Akan Dihapus Dikegurkan Berapa Sejuta Keburukan Dan Terakhir Warofa Alfa Alfi Darajatin Akan Diangkat Seribu Derajat Luar Biasa Jadi Ini Keutamaan Yang Sungguh Tinggi Nilainya Untuk Kita Semua Berkenaan Dengan La Ilaha Ilallah Jadi Dari Hadis Mulai Awal Sampai Akhir Ini Banyak Variasi Tentang Keutamaan Bacaan Apa La Ilaha Ilallah Ada Yang Dipanjangkan La Ilaha Ilallah Ada Yang Derangkai Dengan La Ilaha Ilallah Muhammad Rasulullah Ada Juga Yang Terakhir Ini Dengan Bacaan Apa La La Ilaha Ilallah Wahdahu La Syarikalah Lahul Mulku Walahul Hamdu Yuhyi Wayumitu Wahu Hayyun Layamutu Yadihil Khayru Wahu Ala Kulli Syai'in Khadir Itu Keutamaan Pahalanya Banyak Dan Sungguh Luar Biasa Ibu Bapak Sekalian Mungkin Untuk Pertemuan Hari ini Dicukupkan Saja Dan Kita Akan Bertemu Lagi Di Channel Yang Sama Untuk Melanjutkan Bahasan Berikutnya Yaitu Tentang Bab Ketiga Fadilati Bismillahirrahmanirrahim Tentang Keutamaan Bismillahirrahmanirrahim Ini Insyaallah Di Rabu Depan ya Kita Nanti Dikasih Informasi Kembali Barangkali Ada Yang Mau Didiskusikan Silahkan Karena Kita Ini Adalah On Ayat Lilis Alhamdulillah Di Majelis Taklim Al Barokah Hadir Tenon Teh Salernya Oh Tentang Lilin Pada Langsung Samy Dalam Peynya Insyaallah Nanti Lantus Nah Yes Ada Ya Ayah 20 Genap 27 Al beriakan bunatis gimana baik tentang pembacaan ibu bapak sekalian sebetulnya tidak terikat dengan waktu ala kuli waktin ala kuli waktin wahin ala kuli waktin wahal dalam setiap saat dan keadaan tentunya sangat dianjurkan baca la ilaha illallah tapi ada yang lebih spesifik kapan baca la ilaha illallah itu yang sangat dianjurkan kalau saya baca beberapa referensi karena ada dua sholat yang tidak ada ba'danya betul enggak ada dua sholat yang tidak ada ba'danya kalau misalkan sholat duhur itu kan ada qobla ada ba'da sholat ashar ada qobla tidak ada ba'da sholat qobla ada ba'da sholat tidak ada qobla ada ba'da kemudian sholat subuh ada qobla tidak ada ba'da maka fara ulama apa ya menspesialkan nih sholat yang tidak ada ba'danya itu itu diisi dengan zikir ya subuh kan gak ada ba'da subuh maka zikir yang diutamakan itu bukrotawwa asila bukrotan itu ba'da subuh kemudian yang kedua sholat yang tidak ada ba'danya itu adalah sholat ashar maka dianjurkan sangat sekali untuk memperbanyak pikir itu yaitu ba'da ashar wa'asila wa'asila itu ba'da ashar kenapa demikian karena itu sebagai bentuk pengganti dari sholat ba'da yang tidak ada setelah dua waktu sholat itu tidak ada sholat ba'da subuh tidak ada sholat ba'da ashar cuma kan masalah anak ba'da subuh orang tunduh ba'da ashar orang hayang ulin kayak tahu itu ahajinya baik terima kasih jadi ada sholat ba'da ashar ada subuh sekarang ba'da ashar bukrotawwa asila terima kasih kepada ibu dan bapak dari majelis salim terima kasih yang sudah ikut dalam pengajian ini terima kasih ikut bergabung ada lagi enggak kalau enggak kita akan beraktifitas itu kan jumlahnya kemarin seratus ya itu yang kan gini zikir itu ada dua ada zikir ma'dud ada zikir ma'dud zikir ma'dud itu zikir yang terbatas ini jumlahnya dan misalkan bacaan subhanallah alhamdulillah kan itu 33 kali setiap kali setelah selesai apa selesai ma'dud itu artinya apa terbatas tapi ada zikir yang ber ma'dud artinya zikir yang ber ma'dud itu zikir yang tidak terbatas jumlahnya nah gitu kan artinya zikir yang tidak terbatas dengan jumlahnya sebanyak-banyaknya kayak gini dalam Al-Quran itu kan dikatakan wahbud wahbud rabbaka rabbaka hatta hatta ya tiakal yakin beribadalah kamu Muhammad kan gitu kepada Tuhanmu hatta ya tiakal yakin sehingga datang yakin apa mana Al-Yakin itu diantara mana Al-Yakin sebagian Al-Tafsir menafsirkan yakin itu maut jadi artinya apa kita harus ibadah kepada Allah sehingga kematian menjemput kita gitu kan jadi orang ibadah ke Allah maksudnya kudu degikan ke maut tapi pertanyaannya apa ada gak ibadah yang terus menerus terus menerus menjemput kita hingga ajal menjemput kita jauh santona shalat 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 tapi ke maut shalat tapi ke maut ke maut artinya ada sesi-sesi tidak shalat pada ayah sebenarnya enak yang tekan shalat jakat jakat kita sampai mati kita sampai mati jakat gak dulu gitu kan tapi ada ibadah yang tidak bisa putus sampai kita meninggal apa zikir kan zikir setiap saat dan keadaan kita bisa berzikir misalkan kita bacalah ilah ilallah kerkiah kan bisa bacalah ilah ilallah di nahate gitu kan itu gak mengijul keringesian NB bisa kan dikir nahate artinya dikir tidak terputus hati ketika kita di WC pun kan itu bisa berzikir tapi kan zikirnya kalau di WC karena tempat muhakkir tempat yang penuh dengan kekotoran maka itu di nahate kan tapi itu hata yati akal yakin itu artinya sampai meninggal jadi zikir itu tidak ada batasan apa waktu dan tempat gitu kan ya kecuali kalau yang tadi kita mau mengambil waktu-waktu apa istimewa ya istimewa tapi secara keseluruhan zikir itu itu matul gitu kan dulu kan dulu gini nih gustur itu kan almarhum gustur itu kalau ibu bapak mengamati itu tangannya itu apa si jarinya itu kan tidak diam gitunya orang menyangka ketika jarinya tidak diam itu kan berasumsi gustur itu syarab ternyata bukan ternyata itu membuat ritme ketukan dikir dalam hati Allah 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 lamun orang maku tasbeh gitu kan lamun orang maku tasbeh gitu kan lamun orang maku tasbeh gustur lah gitu Allah 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 karena ini nih dari ujung dari ujung telunjuk itu mangijul itu ada urat itu yang langsung konek kanan awan kanan hati tidak yuk di ujung telunjuk yang kanan itu ada urat yang langsung tembus kanan awan kanan hati mata klamudina atahiyat kan itu diangkat ashhadu Allah ilaha illallah karena apa itu seyoganya itu mengkonekkan bacaan Allah terakhir itu karena naan karena hati nah itu jadi itu bapak ibu sekalian jadi secara umum zikir itu kapan saja dan dimana sejumlahnya silahkan lebih banyak lebih bagus ya bagaimana ada yang menyatakan ada yang menyatakan bahwa badan orang dia kudu di Jakatan gitu saya kumah kan orang terkenal Jakat Bita Jakat Mak saya kumah ayah ayah menyatakan jenahnya jenah bahwa di Jakatan gitu aku mau ini ini hadisnya ini ini hadisnya Alhamdulillah ya hadis dan ini kemarin kemarin adu zakat adu zakat ikum biq lila ilaha ilallah hadis ini dikeluarkan oleh Ibn Asagir jadi ternyata badan kita itu harus dijakati oleh karena demikian kalau melihat hadis ini maka zakat itu kan ada zakat fitrah, ada zakat mal, dan ini ada zakat kalau zakat badan ini ini harus selalu dikeluarkan tidak melihat kapan momentumnya tapi setiap saat harus dijadikan momentum dengan bagaimana zakat badan ini dengan bacaan la ilah tapi setiap saat harus dijadikan momentum artinya bersihkan kan bersihkan kan ini kenapa karena bacaan akan menolak orang yang membaca 99 pintu dari bencana jadi lah menurang pada keluar bumi kita iya keda'awas la ilah ilallah untuk diselamatkan gitu kan tukin, cancair gaji ngesbeak lv kocor kenteng, kocor jadi 99 pintu keburukan itu itu bisa ditolak dengan bacaan la ilah ilallah bahkan adnaha alhamu nih paling rendahnya itu apa bingung bingung cek petiga kateh gajian gajian maka banyak la ilah ilallah banyak la ilah baca la ilah jauh-jauh di jauh-jauh di jauh-jauh di ibu bapak kiranya sudah selesai ibu bapak kiranya sudah selesai insyaallah nanti kita ketemu lagi hari rabu insyaallah nanti kita ketemu lagi hari rabu terima kasih terima kasih mari kita baca doa jifarat majlis bismillahirrahmanirrahim wa'alaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Silahkan Alhamdulillahirrahmanirrahim Alhamdulillahirrahmanirrahim Pak Haji Dadin Semoga ilmu Semoga ilmu yang sudah disampaikan Oleh beliau menjadi ilmu Yang bermanfaat bagi kita semua Alhamdulillahirrahmanirrahim Rahimahumullah Akhiri acara Pengajian pada Pagi hari ini Dengan ucapan Alhamdulillah bersama-sama Alhamdulillahirrahmanirrahim Kami mengucapkan terima kasih Atas segala perhatiannya Dan mohon maaf atas segala kekurangannya Semoga kita dapat dipertemukan Kembali dalam pengajian Hari Rabu yang akan datang Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh langsung keluar LOGO Halo Minta Siap-siap Saya cuma Nambutnya dawa Ini ringan Ini ringan Terima kasih